Shalom, mari kita kembali bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Satu Raja-Raja, Satu Raja-Raja fasal 17 mulai ayat yang pertama. Satu Raja-Raja 14 mulai ayat yang pertama, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Giliad kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, ala Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperentahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, kita akan mempelajari kembali tentang kehidupan Elia, tentang pelayanan Nabi. Sekarang ini banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya Nabi dan diakui oleh banyak orang Kristen sebagai Nabi atau mempunyai pelayanan Nabi. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa banyak orang yang mengaku Nabi itu sebenarnya mereka itu hanya mempunyai atau bergerak di dalam karunia nubuatan. Perbedaannya adalah setiap orang Kristen itu bisa bergerak di dalam karunia nubuat. Tetapi hanya beberapa orang, beberapa hamba Tuhan yang akan bergerak sebagai Nabi. Dalam jawatan Nabi yang pasti seorang Nabi akan mempunyai wibawa yang lebih kuat dan itu bisa dirasakan oleh semua orang dibandingkan hanya sekedar orang yang berkarunia nubuat. Seorang Nabi akan suka untuk selalu menyendiri bersama Tuhan, tidak suka kepada keramaian, dan tidak akan menghabiskan waktu-waktunya di dalam keramaian. Seorang Nabi akan mempunyai waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhannya. Dan yang pasti kemanapun Nabi pergi, hadirat Tuhan akan selalu dimanifestasikan. Jadi kalau Nabi itu melayani dia tidak akan kenal ini tempat kering, ini tempat yang penuh hadirat Tuhan. Ketika Nabi hadir maka tempat kering pun dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Itu adalah seorang Nabi. Tetapi yang pasti adalah seorang Nabi itu mempunyai perkataan yang Tuhan akan lakukan. Jadi orang yang berkarunia nubuat itu mendengar suara Tuhan dan dia menyampaikannya dan itu akan terjadi. Tetapi Nabi bergerak lebih daripada itu. Nabi mendengar suara Tuhan dan menyampaikannya dan itu terjadi. Atau bahkan lebih ekstrimnya, Nabi itu akan berkata-kata sekalipun Tuhan tidak berkata. Nabi akan berkata-kata dan Tuhan akan membuat perkataan Nabi itu terjadi. Itu kelebihan dari orang yang mempunyai jawatan Nabi. Nah kita lihat disini, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Giliad kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Sedang jemaat, kalau kita perhatikan secara teliti bahwa ayat ini tidak didahului Tuhan berkata kepada Elia. Tidak. Anda bisa perhatikan bahwa Tuhan tidak menyuruh Elia untuk memperkatakan perkataan ini kepada Ahab. Tiba-tiba aja disini dikatakan, tiba-tiba Elia muncul disini dan berkata. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Giliad kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Nah ketika Elia menyampaikan hal ini, lalu kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Tuhan kemudian mempersiapkan tempat untuk Elia selama masa-masa kekeringan. Artinya bahwa perkataan yang Elia sampaikan ini, Tuhan izinkan restui untuk terjadi. Dan Tuhan mempersiapkan tempat dimana Elia itu akan mengalami kecukupan. Bahkan kalau kita perhatikan, Tuhan mempersiapkan makanan untuk Elia juga. Bukan hanya sekedar air untuk diminum, tetapi makanan untuk dimakan selama masa kekeringan. Nah kita lihat, satu contoh lagi tentang seorang Nabi di dalam kitab 1 Samuel fasal yang ke-12. Di masa Nabi Samuel akan mengundurkan diri dari pelayanannya sebagai Nabi, karena dia sudah tua. Samuel mengumpulkan bangsa Israel dan mengatakan ayat fasal 12 ayat yang ke-3. Samuel mengatakan begini, Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Yaitu di hadapan Raja, yaitu Saul yang sudah dipilih. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah ku terima sogo sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jadi di masa akhir pelayanannya, Nabi Samuel mengatakan, Ayo koreksi selidiki aku, apakah aku pernah menerima sogo? Bagaimana pelayananku? Apakah ada cacatnya, ada celanya dalam pelayananku? Ayo selidiki. Dan seorang Nabi itu akan, seperti yang saya katakan, seorang Nabi itu akan banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Sehingga Nabi itu tidak mungkin menginginkan banyak hal yang akhirnya akan membuat dia menjadi mata duitan. Akan menerima sogo dan sebagainya, dan sebagainya. Memutar balikkan aturan-aturan. Nabi tidak seperti itu. Sehingga di akhir hidupnya, di akhir pelayanannya, Samuel mengumpulkan semua orang Israel dan mengatakan, Ayo selidiki aku, di mana salah aku? Karena Samuel percaya bahwa dia tidak melakukan kesalahan selama dia melayani sebagai Nabi. Nah kemudian, lompat ayat 16, 17, dan 18, kita lihat di sini. Sekarang, tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Terjemahan Alkitab yang lain mengatakan, Bukankah sekarang musim kemarau? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta Raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Lihat di sini, ini loh pelayanan seorang Nabi. Bahkan di musim kemarau yang tidak mungkin ada hujan, hari itu juga Samuel untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Nabi yang benar. Dia berseru pada Tuhan minta hujan untuk turun hari itu. Dan hari itu juga hujan turun. Tuhan tidak berkata kepada Samuel bahwa hari itu dia akan menurunkan hujan. Tidak, tetapi Samuel sendiri mengatakan lihat ini musim kemarau. Dan di musim kemarau ini, di mana tidak mungkin ada hujan, untuk membuktikan bahwa aku adalah seorang Nabi yang benar, aku akan minta kepada Tuhan supaya hari ini juga Tuhan turunkan hujan. Dan itu terjadi. Itulah pelayanan seorang Nabi. Itulah seseorang yang mempunyai jawatan sebagai Nabi. Jadi kita lihat di sini dua contoh. Perkataan Nabi Samuel itu didukung oleh Tuhan. Perkataan Nabi Elia itu juga didukung oleh Tuhan. Sehingga di sini dikatakan ayat 18. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Perhatikan kalimat ini. Mereka tidak hanya takut kepada Tuhan, tetapi mereka juga takut kepada Nabi Samuel. Sebagai seorang Nabi yang benar. Bahwa seorang Nabi itu akan membawa hadirat Tuhan, mempunyai wibawa Tuhan, mempunyai kuasa Tuhan, dan mempunyai kuasa di dalam perkataannya. Sehingga patutlah kita berusaha sungguh-sungguh bisa mengenali mana Nabi yang benar, nama mana yang bukan Nabi, tetapi mengaku-ngaku Nabi. Dan lebih dalam lagi, kita harus sungguh-sungguh menghormati ketika kita tahu seseorang itu adalah seorang Nabi. Jangan terlalu berani. Jangan terlalu berani. Karena itu akan mendatangkan celaka. Nah, mari kita lihat. Kembali kepada satu Raja, Raja Fasal 17. Demi Tuhan yang hidup, ala Israel yang kulayani. Ingat seorang Nabi itu melayani Tuhan. Lebih takut Tuhan daripada manusia. Itu Nabi. Kalau seorang Nabi sudah lebih takut kepada manusia, maka sebenarnya dia sudah tidak pantas disebut sebagai Nabi. Ingat kedudukan Nabi Samuel, bahwa bahkan Raja pun dia yang lantik. Raja pun dia yang lantik. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan. pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Yang jadi masalah, Nabi Elia tidak mengatakannya selama tiga setengah tahun. Itu yang jadi masalah. Sehingga kekeringan terjadi di mana-mana. Lihat di sini. Kecuali kalau kukatakan. bersyukur bahwa ketika kita ada di bawah kepemimpinan seorang Nabi, maka apa yang Nabi alami itu juga akan diimpartasikan sehingga minimal jemaat itu ada mirip-miripnya dengan Nabi itu. Oleh karena itu, di dalam gereja penting untuk dipimpin oleh kelima jawatan. Kalau memang gembalanya tidak punya karunia jawatan Nabi, harus mengundang hamba Tuhan yang punya jawatan Nabi. Kalau hamba Tuhannya tidak punya jawatan Rasul, maka hamba Tuhannya harus mengundang orang yang mempunyai jawatan Rasul. Sehingga kelima jawatan ini akan melatih, akan mengajar semua kita yang ada di sini. Dan kita akan bertumbuh terus mencapai kesempurnaan. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lihat bahwa semua penyediaan di musim kering, Tuhan sudah sediakan bagi Elia. Elia disuruh pergi ke sungai Kerit, airnya ambil dari sungai Kerit. Tetapi lebih lagi, penyediaan supranatural adalah, Tuhan di sini dikatakan, telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi Elia makan. Tuhan sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk menyediakan makanan bagi Elia. Di sini kita kembali bisa belajar bahwa, inilah seorang Nabi, bahwa seorang Nabi sungguh-sungguh harus melayani Tuhan, bukan melayani manusia, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang akan menyediakan. Kalau seorang Nabi sudah melayani manusia, dan mengandalkan manusia untuk kehidupannya, maka dia tidak akan bisa berani berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak, berdasarkan firman Tuhan yang benar. sehingga kita juga melihat di dalam gereja banyak hal yang tidak benar, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena hamba Tuhannya melayani manusia, takut kepada manusia. Oleh karena itu di sini kita memakai diakan, bukan majelis. Karena kalau majelis, maka satu orang majelis dan satu gembala itu mempunyai suara yang sama. Nanti suara terbanyak yang akan dipilih. Bayangkan pendeta dimarahi oleh majelis, maka dia sudah tidak punya wibawa di dalam pengaturan akan gereja. Dia tidak akan berani membantah keputusan majelis. Lihat bahwa hamba Tuhan, gembala, apakah gembala itu dengan jawatan gembala, dengan jawatan nabi, dengan jawatan rasul. Harus melayani Tuhan, dan takut akan Tuhan, dan mengandalkan penyediaan Tuhan, bukan mengandalkan penyediaan dari manusia. Karena ini akan menjaga kemurnian pelayanannya nantinya ke depan. Di sini kita melihat, bahwa Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Kerit itu artinya, membuat perjanjian dengan seseorang. bahwa seorang nabi yang sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan, itu mempunyai perjanjian, dan hidup berdasarkan perjanjian itu dengan Tuhan. Bahwa selama nabi itu hidup berdasarkan perjanjian dengan Tuhan, maka keadaan jemaat juga aman. Penting di sini kita mengetahui hal ini. Bahwa bahkan Alkitab kita disebut perjanjian lama, dan perjanjian baru. Bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah, firman Rema. Atau, bisakah kita katakan, manusia hidup dari perjanjian. perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Firman Allah. Kerit artinya, membuat perjanjian dengan seseorang. Bahwa perjanjian ini, yang akan menghidupkan kita. Perjanjian ini, yang akan melindungi kita. Perjanjian ini, yang akan menyelamatkan kita. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak, telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Luar biasanya Tuhan, yang dipilih untuk membagi, anggaplah, membagi makanan, memberi makanan, menyediakan makanan. Bukan satu kali, kalau satu kali kebetulan. Ini menyediakan makanan, burung gagak menyediakan makanan, di waktu pagi, dan di waktu petang. Saya tidak tahu, dan ini tidak akan pernah bisa kita pikirkan, dari mana? Yang dibawa burung gagak itu adalah, roti, dan daging. Dagingnya siapa, rotinya siapa, yang dicuri, tidak tahu. Iya kan? Tetapi luar biasanya, bisa bayangkan, dari sungai kerit itu penuh dengan air, sampai sungai kerit itu menjadi kering. Berarti itu berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun. Karena kekeringan itu tiga tahun. Ya, tiga setengah tahun. Nah, bayangkan, penyediaan burung gagak saja, kita sudah tahu. Burung gagak memberi makanan saja, itu sudah mustahil. Karena burung gagak, adalah tipe burung, yang tidak pernah membagi makanan. Rebutan iya. Itu burung gagak. Rebutan iya. Membagi tidak mungkin. Nah, ketika kita masuk dalam pelayanan kenabian, apakah kita sebagai nabi, atau dipimpin oleh nabi, atau kita berada dalam atmosfer kenabian, saya mau tekankan begini, kita akan masuk ke dalam hal-hal yang tidak bisa ditebak, tidak bisa diduga, dan hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan kita akan masuk di dalam penyediaan supranatural dari Tuhan. Orang mungkin bisa mengatakan, oh si A itu pelit. Tetapi mungkin kita mengatakan balik, enggak kok, ke saya, enggak pelit. Bahkan saya seringkali dikasih ini, dikasih ini, dan orang akan kaget. Kok bisa ya? Padahal ke saya pelit, ke si A pelit, si B pelit, enggak ada yang cerita kepada saya, kecuali kamu, bahwa orang itu murah hati. Semuanya mengatakan pelit. Hanya kamu yang mengatakan, orang itu murah hati. Kenapa? Inilah atmosfer kenabian yang menaungi kita. Kita akan masuk dalam penyediaan supranatural dari Tuhan. Bukankah ini diperlukan di akhir zaman? Ini diperlukan. Dan penyediaan Tuhan tidak bisa ditebak. Penyediaan Tuhan tidak bisa ditebak. Ketika kita sudah berusaha menebak-nebak, saya mau katakan, Tuhan untuk sementara, syukur kalau sementara, dia tidak akan bertindak untuk kita. Saya pernah suatu saat rekening sudah habis isinya, saya harus membayar mobil dan sebagainya, dan orang yang biasanya memberi, yang mengirim, itu tidak memberi. Anda tahu namanya orang. Saya belajar di sana. Saya sering lihat aplikasi mbanking, enggak ada yang masuk. enggak ada yang masuk. Tetapi pada akhirnya yang saya lakukan, Tuhan, aku minta ampun. Aku mengandalkan orang. Aku enggak mau buka lagi Tuhan. Aku percaya Tuhan yang akan mencukupi. dan kemudian WA masuk. dan kemudian WA masuk. Pak, saya kirim berkat. Pak, saya kirim berkat. Dan semuanya teratasi. Dari sana saya belajar bahwa, ketika Tuhan mencukupi kita dengan cara A, jangan kita itu langsung membuat itu menjadi suatu ketetapan, bahwa itulah cara Tuhan memberkati kita. Jangan sampai juga mengandalkan orang yang terbiasa memberkati kita menjadi itu orang yang kita andalkan. Jangan ingat bahwa pergeseran itu terjadi secara alami. Seringkali kita enggak menyadari. Bahkan bukankah kebanyakan kita kemudian tanpa sadar. Karena kita mempunyai pekerjaan, gaji kita mencukupi, dan tanpa sadar, kita menyerahkan hidup kita, mengandalkan gaji itu untuk mencukupi kita. Padahal sebenarnya itu cara Tuhan untuk mencukupi kita. Tetapi Tuhan juga mempunyai banyak cara yang tidak masuk akal sebenarnya, untuk mencukupi bahkan melimpahi kita. Sayangnya kita sudah menetapkan satu cara. Oh cara itu yang memberkati aku. Kita harus terus membaharui pola pikir kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenarannya itu berarti, ingat, artinya dalam bahasa aslinya, kebenaran dalam pola pikir. Kebenaran di dalam pola pikir. Artinya setiap pagi kita harus menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Belum tentu cara yang kemarin Tuhan akan pakai lagi hari ini. Sehingga setiap pagi kita harus menselaraskan pikiran kita kembali dengan pikiran Tuhan. Lihat di sini, ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kalau burung gagak saja bisa diperintah oleh Tuhan untuk memberi makanan kepada Elia. Apalagi orang. Apalagi orang. Apalagi orang beriman. Apalagi orang yang sudah dewasa kerohaniannya. Artinya bahwa kita tidak perlu takut. Ketika kita hidup murni, benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bisa menyediakan semua yang kita butuhkan melampaui apa yang kita pikirkan. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bahwa pelayanan kenabian akan menyediakan penyediaan supranatural kepada kita. Nabi akan selalu mengalami penyediaan supranatural dari Tuhan. Jemaat yang bergerak di dalam kenabian akan mengalami penyediaan supranatural dari Tuhan. Ketika sungai Kerit itu menjadi kering, coba kita baca sebentar. Lompat ayat yang ke-9. Di sini dikatakan begini, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerentahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lihat di sini bahwa Tuhan bisa memerentahkan segalanya untuk memberkati kita. Untuk mencukupi kita. Lalu kenapa kita takut? Kemudian kita tidak bisa menebak bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. Coba caranya, kan tidak masuk akal semua. Gagak yang rakus, gagak yang tidak mungkin membagi makanannya, dan gagak adalah seekor burung yang tidak punya hubungan, tidak akan ngerti juga dengan kita. Tidak pernah ngomong dengan kita. Ternyata itu yang dipakai Tuhan untuk menyediakan makanan kepada Elia. Kemudian, yang kedua, seorang janda. Jandanya bukan janda kaya lagi. Janda miskin yang hampir mati, yang diperintahkan Tuhan untuk mencukupi Elia. Artinya bahwa dengan kejadian ini, Tuhan kita itu tidak bisa ditebak. Tidak usah nyobak nebak. Makanya, ayat Alkitab selalu mengatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Diam. Biarkan Tuhan yang memikirkan dan kita mengikuti. tidak usah atur Tuhan, tidak usah tebak bagaimana caranya Tuhan akan mencukupi kita. ayat yang kelima. Lalu, Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Ini seorang Nabi melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, sama sekali tidak tersirat di masa kekeringan, Elia, kekurangan. Bukankah itu sangat luar biasa? di masa kekeringan seorang Nabi yaitu Elia tidak mengalami kekurangan. Mau dikatakan sekarang bahwa perekonomian sedang masa kegelapan? Ingat, saya percaya di masa Elia lebih berat. tiga setengah tahun tidak turun hujan. Ini masa yang lebih berat. Kita mengatakan wah semakin susah. Tetapi saya mau katakan begini. Tuhan belum sampai nyuruh burung gagak loh ngasih makan kita. artinya belum terlalu berat. Tetapi seringkali saya dahulu katakan ayo selagi kita ini masih aman pergunakan waktu sedemikian rupa dengan Tuhan untuk membangun iman kita. Sehingga ketika masa-masa itu yang berat itu kita masuki kita sudah siap. ayo selagi masa dalam kelimpahan nabur nabur saya selalu katakan nabur kenapa? Nanti pada waktu masa kekurangan pada waktu itu kita berharap itulah waktu kita menuai sehingga kita tidak kekurangan. Sedang jemaat sebenarnya ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan dengan hikmat Tuhan tetap orang benar akan berjalan di dalam terang Tuhan. Pada waktu pagi dan petang ini burung kok bisa teratur manusia saja makanya tidak teratur sampai sakit emah sakit asam lambung ini burung memangnya ini dokter ini burung tetapi yang disediakan kok seperti rumah sakit ada jamnya pagi dan petang pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia dan Elia minum dari sungai itu jangan batasi Tuhan jangan batasi Tuhan bahkan ketika hari ini kita sudah menerima berkat supranatural jangan berpikir bahwa bulan depan baru Tuhan akan buat lagi Tuhan tetap bisa melakukan bahkan per jam pun Tuhan bisa memberkati kita dengan berkat supranatural oleh karena itu yang terpenting adalah menselaraskan pikiran kita pola pikir kita dengan pikiran Tuhan itu penting sekali ayat yang ketujuh tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu pada akhirnya penyediaan itu pun akhirnya menjadi kering dikatakan dan sekarang Elia harus pergi ke sarfat sarfat itu mempunyai arti dimurnikan seperti di panci yang mendidih dididihkan dididihkan kering pada waktu sudah kering itu disini dikatakan maka datanglah firman Tuhan kepada Elia bersiaplah pergi ke sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah disana ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan wow lihat disini kembali betapa luar biasanya satu burung gagak burung yang tamak yang rakus yang tidak mungkin berbagi Tuhan bisa perintahkan untuk menjadi berkat bahkan bahkan lihat burung gagak bukankah itu burung yang najis burung gagak anda baca di perjanjian lama itu burung yang najis bisa dipakai Tuhan untuk memberkati Elia kemudian janda sarfat di Sidon bukankah ini juga orang kafir bukan umat Allah tetapi dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan Elia cara Tuhan tidak masuk akal jangan mengandalkan orang yang kita kenal bisa-bisa orang yang tidak kita kenal yang akan memberi jalan keluar yang akan memberkati kita yang akan dipakai Tuhan untuk memberi kepada kita saya di WA oleh seorang ibu dan dia katakan begini salam kenal Pak Yusa saya mama dari si A dan kemudian dia katakan saya transfer Bapak itu baru perkenalan pertama di WA sudah transfer sudah jemaat bahwa Tuhan bisa memberkati kita bukan hanya melalui kenalan kalau burung gagak saja bisa diperintah oleh Tuhan untuk memberkati Elia kalau janda sarfat saja diperintah bukan umat Tuhan diperintah oleh Tuhan untuk memberkati untuk memberi makan Elia Nabi Elia lalu kenapa kita takut kenapa kita khawatir sedang ini loh pelajaran soal kenabian bahwa hal-hal yang supranatural akan kita alami gereja banyak yang menolak gerakan kenabian dan akhirnya gereja itu satu menjadi gereja yang kering dua mereka hanya hidup monoton tidak ada kejutan kejutan dari Tuhan tidak ada berkat berkat supranatural bahkan saya pernah menceritakan kepada seseorang orang katolik saya mengatakan puji Tuhan saya dapat transfer masa tidak mungkin seperti itu kamu ini Kristen atau bukan saya kata ya Kristen tapi tidak masuk akal tetap tidak masuk akal sampai saya katakan coba tanya ke istri saya sendiri dan istri saya iya betul kita sering tidak mungkin lihat disini bahwa ketika seseorang tidak pernah diajar dan dibawa masuk ke dalam atmosfer kenabian maka pola pikir mereka pun tertutup untuk hal-hal supranatural itu tidak masuk akal dan memang itu tidak perlu akal itu perlu hati iman untuk menerimanya sedang jemaah banyak hal yang akan terjadi yang akan membuat kita bergairah ke depannya banyak bergeraklah terus di dalam atmosfer kenabian ayat 9 kembali bersiaplah pergi ke sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah disana ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke sarfat setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu tampaklah disana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api ia berseru kepada perempuan itu katanya cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum ketika perempuan itu pergi mengambilnya ia berseru lagi cobalah ambil juga bagiku sepotong roti perempuan itu menjawab demi Tuhan Allah mu perempuan ini janda ini langsung tahu kenapa karena zaman dulu itu nabi memakai pakaian seorang nabi ada pakaiannya khusus nabi orang buta memakai pakaian orang buta sehingga orang tahu orang itu buta nah janda ini mengenal ilia sebagai nabi perempuan itu menjawab demi Tuhan Allah mu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun kecuali senggengam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan setelah kami memakannya maka kami akan mati lihat sudah ada pola pikir di dalam janda sarfat ini yang akan pola pikir itu yang menentukan apa yang akan dilakukannya bahwa dia akan mengolah roti makan sebagai makanan terakhir dan mereka akan mati tetapi lihat ketika dia bertemu dengan Nabi Elia pola pikirnya diubah yang pertama lihat ayat yang ke 13 tetapi Elia berkata kepada perempuan itu janganlah takut jangan takut bukankah kalimat ini adalah kalimat yang sangat familiar di di telinga kita jangan takut jangan khawatir jangan takut jangan khawatir tetapi kenapa masih takut kenapa masih khawatir oleh karena itu Paulus katakan di dalam pewahyuan yang Tuhan berikan pikirkan semua yang benar yang suci yang mulia yang adil yang sedap didengar yang manis yang patut dipuji pikirkan supaya tidak takut supaya tidak khawatir pikirkan supaya jangan takut disini Elia mengatakan jangan takut pulanglah buatlah seperti yang kau katakan tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi wow bukankah luar biasa tetapi yang harus kita catat jangan takut beranikah kita melakukan perintah seperti yang Elia perintahkan kepada wanita itu saya membayangkan membaca ini sepertinya sepertinya membaca tentang perpuluhan saya tidak mengajarkan perpuluhan tetapi gayanya itu sama seperti perpuluhan iya kan sebelum dipakai persembahkan dulu kepada Tuhan kan sama disini jangan takut pulanglah buatlah seperti yang kau katakan tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya buatlah dahulu jangan sisanya yang diberikan kepada Elia jangan sisanya kalau sampai perempuan ini aku makan dulu nanti kalau ada sisa aku berikan kepada Elia maka pasti tidak ada sisa sama kan dengan soal perpuluhan pakai dulu pakai dulu nanti sisanya aku beri perpuluhan tidak mungkin tidak mungkin tetapi sebelum dipakai beri perpuluhan berikan persembahan berikan yang terbaik maka engkau akan dicukupi oleh Tuhan sama ini cara kerajaan untuk membuat kita hidup di dalam berkat Tuhan sayangnya seringkali kita tidak berani mempercayai Tuhan tidak berani mempercayai hamba Tuhan saya lihat di TikTok di TikTok ada seorang muda ganteng tapi wah kumis berewok kemudian pakai pakaian sobek sobek ngajari soal perpuluhan itu perjanjian lama perjanjian baru tidak ada tidak perlu memberi perpuluhan kalau ingin mengetahui tentang pelajaran ini besok datang dari lihat bajunya sobek sobek aja saya sudah tidak tertarik kalau memang kita hidup benar di hadapan Tuhan cara berpakaian kita pun akan memakai pakaian yang pantas karena hati nurani kita dimana roh kudus tinggal akan berbisik ketika kita memakai pakaian yang tidak pantas dan dia katakan itu kan perjanjian lama kenapa perjinahan di perjanjian lama tetap berlaku dalam perjanjian baru kenapa mencuri bukankah mencuri itu perjanjian lama kenapa masih berlaku di perjanjian baru itu hukum Taurat Abraham memberikan perpuluhan bukan atas perintah Tuhan Abraham memberikan perpuluhan atas suara hati karena belum ada hukum Taurat ingat kemudian Yaakob juga mengatakan kalau Tuhan berkati aku tidak disuruh tidak ada yang menyuruh kalau Tuhan berkati aku dari seluruhnya 10% aku berikan kepada Tuhan tidak ada yang menyuruh ini bukan hukum saya mau tekankan ini bukan hukum bahkan saya juga tidak menyuruh Anda tetapi ketika Anda mendengar dan Anda tergerak belajar tak hati Anda tidak tergerak tidak masalah untuk saya karena seperti yang saya katakan tadi bahwa seorang hamba Tuhan seorang Nabi hidup melayani Tuhan dan Tuhan yang akan mencukupi tidak perlu menakuti jemaat engkau akan terkutuk engkau akan jadi miskin dan sebagainya Abraham tidak disuruh Yaakub tidak disuruh jangan memakai alasan itu perjanjian lama sedang jemaat perjanjian lama bahkan hukum Taurat hanya minta 10% ya perjanjian baru seluruh hidupmu seluruh hartamu adalah milik Tuhan itu perjanjian baru Anda tinggal pilih mau pilih yang mana oleh karena itu saya katakan hati-hati bahkan di jaman sekarang ini setialah dalam satu gereja yang benar tidak usah sering pindah-pindah tidak usah terlalu ya wah ini pendeta terkenal belum tentu juga ajaran ajaran pendeta terkenal itu benar tetapi kita harus belajar iya tetapi yang saya mau tekankan Anda harus punya kepekaan karena ketika Anda mendengar pelajaran yang salah sekalipun Anda tidak tahu alasannya tapi hati nurani roh kudus di dalam hati kita akan berkata ini tidak benar kok tidak enak saya jangan dilanjutkan untuk mendengar kalau sudah seperti itu yuk kita lanjutkan sekarang lihat disini jangan takut pulanglah buatlah seperti yang kau katakan tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu lihat ini bukan buat tiga roti Elia tidak katakan ingat buat tiga roti enggak buat satu dulu buat aku terus kalau sudah jadi bawa ke aku sementara aku makan kamu buat untuk dirimu lihat disini mungkin kita katakan kurang aja tetapi ingat ingat Tuhan sudah berbicara kepada wanita ini sebelum wanita ini bertemu dengan Elia Tuhan sudah berbicara sehingga ketika Elia berbicara ada klik dalam hati dari perempuan ini bahwa perkataan Elia adalah benar ayat 14 sebab beginilah firman Tuhan ala Israel ini perkataan seorang nabi mendengar suara Tuhan perkataan firman Tuhan ala Israel tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi bahwa wanita ini bersama anaknya menikmati penyediaan supranatural satu karena dia mentaati Tuhan yang kedua karena dia mentaati seorang nabi yaitu Elia lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia perempuan itu taat maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia sidang jemaat ke depannya mulai sekarang saya mau katakan begini Anda harus mencari Tuhan dapatkan firman untuk Anda pegang dan dengan firman itu Anda akan berjalan ke depannya dan Anda tetap akan dijaga sesuai dengan firman yang kau dapatkan seperti yang Tuhan katakan demikianlah terjadi dialami oleh wanita dan anaknya ini yang harus kita perhatikan jangan menjadi terbiasa dan tidak mau berubah lihat bahwa Elia bisa saja dia terbiasa dan tidak mau berubah sudah kering burung gagak tidak menyediakan lagi mau kemana Tuhan toh sama saja sama-sama mati sudah lah dia mati sambil santai santai di pinggir sungai daripada mati di padang gurun dalam perjalanan bisa saja karena sudah nyaman tetapi lihat Elia demi perubahan demi perubahan dia pun ikut ikut apa kata Tuhan bahkan disini anda bisa bayangkan bahwa wanita ini ketika sudah tidak ya sudah kekeringan itu sudah hilang dikatakan wanita ini tidak bisa lagi mengandalkan roti dan minyak itu karena roti dan minyak pada masa hujan itu sudah turun itu pun menjadi lenyap artinya wanita itu pun harus siap berubah kegerakan selanjutnya jangan mengandalkan enggak dulu Tuhan pakai cara ini saya enggak mau berubah ada waktunya Tuhan akan berubah mengubah cara kerjanya dan ini juga penting bahwa kita harus mengenal cara kerja Tuhan dan ikut mengikuti akan pimpinan Tuhan ini saya akan tutup dengan ayat 24 kalau kita perhatikan ayat 17 sampai ayat 23 itu anak dari perempuan ini mati anak perempuan ini mati dan Elia berdoa sehingga anak ini bangkit kembali hidup dan diserahkan oleh Elia kepada ibunya ayat 24 ayat terakhir kemudian kata perempuan itu kepada Elia sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar seorang nabi mempunyai firman Tuhan dan nabi akan mengucapkan firman itu tanpa diubah sedikit maka pada waktunya firman itu akan membuktikan bahwa nabi itu adalah nabi yang benar bahwa perkataan perkataan Tuhan itu terbukti melalui nabi ini tetapi yang harus kita perhatikan begini juga betapa pentingnya kita itu menghormati Tuhan dan menghormati seorang nabi Tuhan menjalin hubungan yang benar hidup dalam atmosfer kenabian ya atmosfer kenabian atmosfer pewahyuan karena ketika kita sudah menjalin hubungan yang benar seperti ini pada waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita tangani wanita ini dengan anaknya yang mengalami kematian jelas tidak bisa ditangani oleh wanita ini bahwa Tuhan dan nabinya yang akan menolong wanita ini yang akan menolong kita ketika menghadapi hal-hal hal-hal yang tidak bisa kita tangan penting menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan dan Nabinya ada waktu-waktu dimana kita tidak bisa menyelesaikan dan tidak berdaya menyelesaikan disanalah hubungan yang kau jalin akan menolong engkau untuk mengatasi semuanya hormati Tuhan hormati Nabi jalin hubungan yang benar dengan Tuhan dan Nabinya dan kemudian terus hidup dalam atmosfer kenabian ini engkau akan hidup dalam pengalaman pengalaman supranatural apa yang bagi orang mustahil itu terjadi gagak mustahil membagi makanannya bahkan bukan hanya membagi menyediakan bukan hanya menyediakan melayani seseorang yang sudah hampir mati makanan terakhir bisa menjadi egois dan menjadi serakah tidak mau berbagi tetapi lihat bahwa Tuhan pun mampu menggerakkan orang yang seperti itu untuk berbagi dengan nabinya alami penyediaan Tuhan supranatural jangan batasi Tuhan pola pikir kita terus diselaraskan dengan pola pikir Tuhan maka mujizat demi mujizat itu pasti kita alami Tuhan memberkati selamat menikmati